Puji Tuhan, Shalom semuanya dan pada saat ini jumpa lagi dengan saya Pendeta Toberian dalam program Aku Diberkati Setiap Hari dan pada saat ini saya akan bicara tentang percaya dan berbuah nah Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi saya percaya bahwa kita bukan hanya dituntut untuk percaya saja tetapi kita juga harus menghasilkan buah dalam kehidupan kita nah kita baca Alkitab kita masing-masing yuk dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama kita baca sama-sama 1, 2, 3 Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya nah yang jadi pertanyaannya sekarang adalah mengapa harus ada kata benarnya ternyata ini adalah teguran yang keras kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan tetapi tidak memiliki hubungan yang baik dengan Bapak di surga sehingga tidak menghasilkan buah nah sebab Alkitab juga berkata begini bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh dari padaku nah saya mau bilang begini bahwa tantangan terberat bagi para pelayan adalah melakukan apa yang dia ucapkan sekali lagi saya katakan bahwa tantangan terberat bagi hamba-hamba Tuhan bagi pelayan-pelayan Tuhan bagi anak-anak Tuhan adalah melakukan apa yang mereka ucapkan amin itu adalah tantangan terberat kita termasuk saya jadi Bapak Ibu saya mau bilang kepada kita semua pada saat ini bahwa kita jangan hanya percaya saja tetapi kita juga harus bisa menghasilkan buah dalam kehidupan ini amin kita baca ayat yang kedua setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah lalu kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai ke-9 kita baca sama-sama jawab orang itu Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini aku akan mencangkul tanah segelilingnya dan memberi pupuk kepadanya mungkin tahun depan ia berbuah jika tidak tebanglah dia nah artinya apa? bahwa selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghasilkan buah berbuah lah dari yang hobi selingkuh menjadi setia dari yang suka gosip sana-sini fitnah sana-sini sebarkan kebohongan sana-sini akhirnya menjadi penyebar Injil Kerajaan Tuhan ya kan? nah ini yang mau saya bilang selagi kita diberikan kesempatan untuk berbuah berbuah lah kita baca ayat yang ke-3 dalam Yohanes pasal 15 kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu gandaki dan kamu akan menerimanya dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku artinya tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa sekalipun engkau berkata kepada saya saya kaya saya punya banyak uang saya punya rumah banyak saya punya mobil mewah banyak saya punya surat-surat berharga sangat banyak tapi saya mau bilang begini ada waktunya hartamu dan uangmu tidak sanggup tolong engkau kalau ada yang bertanya kapan itu ketika engkau berada di ruang ICU uangmu hartamu tidak akan sanggup menolong engkau ketika dokter berkata kita serahkan kepada Tuhan hanya bisa berharap kepada Tuhan saya mau bilang sekuat apapun manusia sehebat apapun manusia sepintar apapun manusia tidak akan pernah menang melawan Tuhan amin tidak akan pernah bisa melawan Tuhan tapi kalau kita masih diberikan kesempatan untuk menghasilkan buah hasilkanlah buah yang baik dalam kehidupan ini ingat bahwa umur manusia ini terbatas ketika engkau ulang tahun dan orang-orang keluargamu merayakan ulang tahunmu dengan berkata panjang umurnya panjang umurnya panjang umurnya setamulia saya mau bilang sebenarnya bukan panjang umur berkurang jatah hidup tapi saya mau bilang selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita pergunakan dengan baik amin dalam akhir zaman ini Bapak Ibu saya mau bilang janganlah hidup yang aneh-aneh jadilah berkat jadilah terang jadilah garam dan jadilah teladan jangan ikut yang aneh-aneh oleh sebab itu kita harus percaya dan berbuah sama-sama bilang saya percaya dan saya mau berbuah sekali lagi saya percaya dan saya mau berbuah kita percaya kepada siapa kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan tidak ada yang lain karena Alkitab berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang berkuasa selain daripada nama Yesus Kristus Tuhan dia yang sanggup tolong kita dia yang sanggup sembuhkan kita dia yang sanggup berikan jaminan keselamatan kepada kita amin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan tidak ada yang lain sama-sama kita bilang Yesus Kristus adalah Tuhanku satu kali lagi Yesus Kristus adalah Tuhanku Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati